Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, belajar dengan Putra. Oke, jadi hari ini kita akan belajar, bagaimana menempatkan kotak, menggunakan ruang untuk menangkap. Nah, kita belajar yang ini. Jadi, ketika Anda memiliki kotak, dan Anda ingin menangkapnya, Anda tahu bagaimana menangkapnya menggunakan ruang. Dan seperti biasa, kita akan belajar dari internet, link yang Anda lihat di deskripsi video. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama adalah untuk menentukan ruang ruang. Kita akan menurunkannya, di sini, 5 kali. Saya akan mulai. Oke, dan kemudian kita akan menutupnya. Mari kita mulai untuk menangkap kotak, menggunakan ruang. langkah pertama adalah untuk menurunkan ruang yang sama untuk kedua. Jadi, kita mempunyai ruang. langkah pertama adalah untuk menurunkan ruang. Kita akan menurunkan ruang yang sama. Oke, dan pergi ke ruang yang lain. Yang ini. Yang ini. Dan kemudian, kita akan menurunkannya. Dan membuat ruang. Jadi, kita akan membuat ruang. Dan menurunkannya. Yang ini. Jadi, yang ini adalah ruang. Dan saya akan menurunkannya. Dan menurunkannya. Oke, jadi saya memiliki ruang sekarang. Yang ini. Dan langkah seterusnya adalah untuk menurunkan kotak. Dan membuat ruang. Dan pastikan ruang yang di atas. Di atas. Ruang yang di atas. Dan bagian belakang. Dan bagian belakang. Dan bagian belakang. Dan bagian belakang. Seperti ini. Oke. Setelah itu. Kita akan menurunkannya. Jadi yang ini. Kita akan menurunkannya. Seperti ini. Oke, sudah menurunkannya. Dan. Yang ini akan menurunkannya. Ke belakang. Oke. Dan ke belakang. Seperti ini. Kita akan menurunkannya sekali lagi. Jadi yang ini akan menurunkannya sekali lagi. Dan kemudian. Setelah kita menurunkannya. Biar saya baca dulu. Oke. Setelah kita menurunkannya seperti ini. Kita akan. Menurunkannya. Oke. Kita akan menurunkannya. Jadi yang ini di atas. Oke. Kita akan menurunkannya. Dan yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Yang ini di atas. Yang ini akan menurunkannya. Yang ini akan menurunkannya. Yang ini. Seperti ini. Kepat. Yang ini. Yang ini. Yang ini. Sekarang. Yang ini. Oke, jadi kita memiliki loop yang ini, oke, oke, dan kemudian, yang ini akan masuk ke dalam loop yang depan. Yang ini, yang tanpa loop, akan masuk ke dalam loop seperti ini. Oke, masuk ke dalam, oke, masuk ke dalam loop, dan kita akan loop sekali lagi, sampai depan, oke. Dan kemudian setelah itu, kita akan memiliki dua. Seperti ini, dan hanya memiliki. Tidaknya, kita akan memiliki seperti ini. Oke, jadi kita sudah memiliki seperti ini. Dan kemudian langkah terakhir, adalah untuk memiliki di dalam sini. Nah, oke. Memiliki di dalam loop pertama. Oke, setelah kita memiliki di dalam loop, kita sudah memiliki sesuatu seperti ini. Seperti ini. Lihat? Kalian sudah dapat membunuhnya. Jadi kalian sudah memiliki sesuatu seperti ini. Kalau kalian ingin membunuhnya, kalian hanya perlu membunuhnya di sini. Kalian sudah dapat membunuhnya. Ukat. طwuk. Oke. . Hahahaha. gocak banget ini jadi gocak oke yang ini sudah selesai jadi itu semua guys saya harap kalian belajar sesuatu dari video ini kalau kalian punya ide lain untuk belajar dengan saya kalian bisa komen di video ini terima kasih untuk menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya learn with putra bye hi guys terima kasih telah menonton video saya jangan lupa subscribe dan klik notifikasi supaya kalian akan beritahu tentang video terakhir dan update kalau kalian menikmati video jangan lupa like, komen, dan share sampai jumpa di video selanjutnya learn with putra bye